Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya di Giri Pernama Channel pada kesempatan kali ini saya ingin membagi tutorial cara menjadikan google drive menjadi sebuah network storage yang kita tambahkan pada pc kita sehingga kita dapat menghemat kapasitas hard disk yang kita linkan ke google drive seperti apa ikuti terus tayangan video saya ini namun jangan lupa untuk subscribe dan like agar saya dapat mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dengan saya di Giri Pernama Channel baiklah jadi network storage atau network drive itu adalah ini ya jadi seperti ini contohnya jadi saya punya sebuah drive atau storage yang berada pada jaringan nah bila basic dari google drive itu dia sifatnya synchronize jadi kita harus membuat semacam directory sendiri yang akan memirror yang akan memirror atau mensingkron isi dari data-data kita yang juga ditaruh di google cloud atau google drive jadi misalkan kita menggunakan 1 giga di google drive maka akan mengkopinya juga 1 giga di directory yang kita mapping di google drive ini ya saya contohnya saya mappingnya di google drive yang saya taruh dari drive drive nah dengan network drive itu tidak perlu jadi kita semacam membuat shortcut langsung ke google drive tanpa harus memirror memirroring data-data yang ada google drive ke folder kita ya jadi seakan-akan kita memiliki semacam storage tambahan di dalam folder pc yang kita install nah bagaimana caranya jadi yang kita butuhkan untuk melakukannya adalah dengan menginstall aplikasi expand drive di expandrive.com aplikasi ini sebenarnya aplikasi berbayar ya tapi kita bisa menguji cobakannya dan ketika nanti habis masa uji cobanya kita dapat tetap mengaksesnya hanya diberi waktu hanya 20 menit ya nah sebenarnya tidak hanya google drive saja ini juga bisa kita gunakan untuk one drive sharepoint dropbox ya disini terlihat ya box amazon cloud ini ya web server cloud wasabi sebagai contoh pada tutorial ini saya akan mengelinkan ke google drive ini contohnya mari kita download aplikasinya di pojok kanan ada link downloadnya terus kita pilih operating system dalam hal ini kita menggunakan windows kita download kita tunggu beberapa saat jadi dengan menggunakan aplikasi ini kita akan bisa menambahkan directory baru storage di pc kita ya ada penambahan storage sebesar kapasitas dari google drive nya itu sendiri kita harus membeli harddisk ya cuma memang catatannya kita harus terhubung dengan internet dan langkah berikutnya kita akan instalasi nah ini karena kita tidak punya license nya kita langsung coba yang start my free trial masukkan kiri purnama emailnya kiri purnama dot gmail.com welcome terus kita arahkan google drive nah ini sebagai contoh misalkan saya ke sini juga ya ini adalah akun google drive saya hello nah ini kita tinggal kasih nama ya untuk remote nya ini ada di z automatic mon drive ya jadi nanti setiap kita apa nyalakan pc maka dia akan otomatik memounting drive dari google drive ini ini remote pad juga kita bisa tentukan folder apa yang di google drive ini yang langsung kita pointing kita akan kosongkan dengan sumsi kita akan mempointing file pad utama dari google drive kita yang ada di google drive kita save proses mounting nah jadi kita hanya bisa menggunakannya selama 6 hari nah ini dia isi folder yang ada di google drive sekarang sudah ada directory baru z google drive jadi kita dengan mudah sekarang bisa meng-copy sesuatu masukkan ke dalam google drive kita dengan cepat contoh ya ini misalkan riwayat copy saya pindahkan ke sini tinggal copy paste saja ini berada di directory google drive nah ini sudah ada di sini ya jadi bentuknya di sini ada awannya melambangkan ini berada di cloud mudah bukan jadi itu saja kira-kira tutorial yang bisa saya share ke anda mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk menambah kapasitas dari komputer anda dan memudahkan kita untuk menyimpan data di google drive secara cepat tanpa memakan kapasitas hadis kita yang ada ya demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati